Seorang pocah delapan tahun tewas terlindah struk, seusai melaksanakan sholat maghrib bersama teman-temannya. Insiden ini terjadi di Lorong 1, Jalan Sambalogebaru, Kelurahan Mas Sumpu, Kejamaatan Tane Teriyatang, Kebupaten Bonde, Sulawesi Selatan, pada Selasa, 1 Juni 2021 petang. Ibu korban menangis histeris, kemudian langsung menghampiri sang anak dan mengedongnya. Dalam video yang diunggah akun Instagram, at bone terkini, korban tidak sadarkan diri berada dalam pelukan sang ibu. Sang ibu awalnya terduduk sambil menangis dan teriak histeris di hadapan anaknya yang telah meninggal dunia. Sejumlah warga terlihat berdiri terpaku melihat kejadian tersebut. Ibu korban sempat berteriak meminta pertolongan warga untuk meneleponkan polisi. Seorang warga lalu meminta sang ibu membawa anaknya ke sebuah rumah dan meminta untuk membungkus jenazahnya dengan kain. Dikutip dari Tribun Timur.com, Kanit Lagaswat Lantas Polresbone, Ibtus Yuswanto mengatakan, Korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Siswanto mengatakan, korban yang diketahui berinisial AR, berusia 8 tahun, mengalami luka berat di bagian kepala dan patah tertutup di bagian rahang kiri. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit M. Yasin. Sementara, sang sopir, yakni Syamsuddin, 29 tahun, sempat mengamankan diri di rumah warga untuk menghindari amarah dari keluarga korban. Menurut siswanto Syamsuddin, beserta truknya kemudian dibawa ke M. Polresbone untuk dimintai keterangan. Sebelumnya diberitakan, AR terlindas truk yang dikemudikan Syamsuddin setelah menaiki bagian belakang kendaraan itu. Sang sopir sempat memberhentikan truknya dan menegur anak-anak untuk turun. Nahas setelah menegur anak-anak itu, Syamsuddin memundurkan truknya dan AR yang masih berada di belakang pun tertabrak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton!